Seberapa pentingkah walimah? Walimah tidak adalah mesti. Jika setelah menikah seseorang tidak melakukan walimah, maka tidak menyebabkan kekurangan di dalam pernikahannya. Jika seseorang tidak melakukan walimah setelah pernikahan, tidak ada masalah dengan pernikahan itu. Rasulullah bertanya, Wahai Abdurrahman, dari mana cipratan warna ini? Beliau menjawab, Wahai Rasul, saya telah menikah. Rasulullah bersabda, Kalau begitu adakanlah walimah, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Dari itu diketahui bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf, yang merupakan saudagar, bagi beliau, seekor kambing adalah sesuatu yang biasa-biasa. Untuk itu Rasulullah bersabda, Jadi sabda tersebut menggambarkan bahwa kambing sesuatu yang biasa, sekurangnya kambing kalau tidak mampu yang lain. Di setiap tempat yang berbeda, terdapat beragam kultur tertentu. Sebagaimana ada tradisi di negeri kita di Pakistan, misalnya setelah mengetahui seseorang mendapatkan suatu kebahagiaan, dikatakan padanya, kapan syukurannya. Seperti itu juga lah walimah. Mereka beritahu bahwa ingin kita untuk makanan, meskipun itu dengan kambing. Dan sejak Sabda Ramman bin Auf, yang merupakan sebuah kambing, kambing adalah hal yang sangat kecil untuk dia. Ini mengatakan kemungkinan kemungkinan ini. Tapi semuanya berdasarkan kultur. Ini seperti di kultur kita, kita biasanya berkata, oke, kita dapat hal ini, jadi berikan kita sedikit sedikit. Jadi, itu berdasarkan kultur. Untuk itu, di daerah-daerah yang terbiasa menernak hewan ternak dalam jumlah yang banyak, ada yang punya 100 kambing, 50 kambing. Bagi orang yang punya 50, 100, 200, 500 kambing, jika dimintakan kepadanya, syukuranlah dengan satu kambing, itu tidak ada artinya. Namun, bagi mereka yang tinggal di kota, di mana harga satu kambing pun cukup mahal, bagi mereka memasak kambing, merupakan sesuatu yang besar. seberapa besar seharusnya walimah yang dilakukan dari sisi jumlah tamu yang datang. Dalam hal ini, tidak ada batasnya. Setiap individu harus melihat kondisi keuangannya masing-masing, melihat seberapa banyak kenalannya. Jadi, sesuai dengan kondisi keuangannya, ia bisa mengundang berapa banyak orang pada acara walimahnya. Ini bukanlah berhubungan dengan hukum syariat. So, in the places where gores are kept normally and somebody has 50, 100, 200 gores, to give one goat for this kind of event is nothing for them. But in cities where these things are expensive, it can become quite costly. So, second aspect of this is how big the walimah should be and how many people should be invited. So, there is no set rule in that. It should be according to somebody's resources, how many people he knows, how much money he wants to spend and according to that, he should make those arrangements.